Om Sis, ini moreh batu balak apa nias sih? Katanya moreh batu nias nggak bisa buat lomba Oke teman-teman, dalam video kali ini kita bahas atau saya bahas tentang moreh batu nias atau balak Sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup telegram, cek di deskripsi ada linknya Untuk teman-teman yang pengen cari obat-obatan burung, langsung aja di deskripsi ada WA-nya admin ya Langsung chat atau WA Oke langsung aja, jadi di depan ini adalah satu burung ya Ini satu burung, dua foto Jadi di sini teman-teman lihat apakah ini balak, apakah ini nias ya Jadi seperti ini teman-teman, untuk sebutan nias atau perbedaan dengan balak sendiri Itu tidak ada patokannya Jadi maksudnya tidak ada patokannya Balaknya harus sekian senti, noktahnya harus sekian senti dan lain sebagainya Jadi kalau seperti ini biasanya ya Kalau saya sendiri bisa disebut moreh batu nias noktah Seperti ini Bisa juga ini balak empat atau balak sedikit Tergantung sesuka hati kita, sepantas-pantasnya aja kita pantas-pantasin aja Tetapi kembali lagi untuk teman-teman apakah nggak bisa buat lomba Nah itu beda lagi, jadi kalau kita ngomongin lomba Jadi kalau di tulung agung, baik nias atau balak Itu masih bisa digunakan Jadi banyak sekali nias atau balak yang prestasi juga banyak ya Sering saya jumpai seperti ini Tergantung gaya mainnya Tetapi untuk event-event besar Ada yang tanya, om katanya nggak bisa buat event besar Ya tergantung peraturannya ya teman-teman ya Jadi kemarin saya bahas tentang video sama Moreh batu burniu sama medan Ternyata peraturannya burniu ada kelasnya sendiri kayak gitu Jadi untuk sementara kalau seluruh tulung agung, nias atau balak Masih bisa dicampur dengan medan Nggak tahu daerah lain Mungkin punya teman-teman di daerah lain masih bisa ya Tulis di kolom komentar Oke sekian dulu Semoga ada manfaatnya Salam satu hobi